Intro Ruas Jalan Nasional Transkalimantan di wilayah Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan hingga Senin Siang masih tergenang. Pengendara yang melintas harus memperlambat laju kendaraannya dan tak jarang menimbulkan antrian panjang, terutama dari arah Banjarmasin menuju kota Pleihari. Mobil dan kendaraan roda 2 yang melintas terpaksa memperlambat laju kendaraannya saat melintas di titik banjir DRT6 RW1 Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang. Pasalnya, sekitar 100 meter ruas jalan Transkalimantan tergenang air. Genangan air akibat hujan deras terjadi sejak Minggu hingga Senin dengan ketinggian sekitar 15 cm. Menurut penuturan beberapa warga, dalam beberapa tahun terakhir, sebenarnya jarang terjadi genangan air akibat hujan karena jalanan sudah beberapa kali ditinggikan. Namun tahun ini ternyata jalan tersebut kembali tergenang. Genangan air ini sudah terjadi hampir satu pekan dan minggu kemarin, ketinggian air sempat naik ke beberapa cm. Pertama kali ini, Nek? Iya, pertama kali ini. Iya, beli tinggi, Nek. Selama bulan-bulan ke Minggu. Tadi malam sempat naik lagi kan, Pak? Naik, naik. Ini siang turun sudah? Sudah turun. Ada juga banjir, jalan belum diangkan. Jadi sekitar banjir waktu itu setengah sampai tutup. Hampir setengah tutup lah. Itu sampai sekarang, sekitar 13 tahun, baru ada banjir lagi. Cuma kan banjir sekarang nih, asfalnya sudah tinggi, cuman sampai ke asfal juga sudah. Sudah ditinggikan, tetap namanya air kan, nggak tahu kalau banjirnya yang nggak ada nih. Nggak diduga banjirnya. Ya, cukup mengganggu, Pak. Semuanya sempat susah. Masak juga susah di dapur, tenggelam. Semua sudah sekarang. Sementara itu, genangan air di kawasan permukiman desa Benua Raya hingga Senin Siang masih terjadi, namun sudah mulai terlihat penurunan. Meski demikian ratusan rumah warga masih terendam, dari mata kaki hingga selutut orang dewasa. Dari Pelaihari, reporter Banuapos TV, Jul Kipli melaporkan.